What's up boys, jadi hari ini NorthBoys kembali lagi dengan laptop review dan yang mau kita review kali ini yaitu laptop dari Acer, yaitu Acer E5476G nih boys Nah si E5476G ini merupakan seri update-nya dari laptop Acer yang sebelumnya juga udah pernah kita review yaitu E5475G nih Nah kali ini si 476G ini udah datang dengan yang pasti CPU dan juga GPU terbarunya Disini CPU-nya udah pake i5-8250U seri 8 udah baru banget, GPU-nya disini udah pake yang MX150 Dimana itu digadang-gadang sebagai kelanjutan dari 940MX di laptop-laptop katakan ya yang setara beginilah di price point sekitar 8 jutaan begitu Nah dengan update-nya spesifikasi seperti ini itu bisa dipastikan ada kenaikan performa yang lebih signifikan Karena kita tau juga dari 940MX ke MX150 itu ada ya kenaikan performa dari GPU-nya itu yang bisa dibilang Mantep gitu lumayan jauh Nah itu memastikan kalau laptop ini bakal mantep juga performanya Udah gitu laptop ini sebenernya datang dengan 4 RAM-nya nih 4GB Namun kita upgrade ke 8GB karena kita mau ngetes nih sebenernya dengan spesifikasi seperti ini MX150 dan i5-8250 itu kuat gak sih buat narik game-game triple-e Katakan seperti GTA ataupun juga PUBG Nah karena kita mau tes kedua game itu katakan game yang dibilang lumayan berat Kita naikkan lah RAM-nya dari 4 ini ke 8 Dimana itu sebenernya juga nanti kita bakal menganjurkan Begitu karena bakal terasa banget perbedaannya Dimana udah gak bakal terjadi yang namanya bottlenecking parah Nah kalian bisa langsung lihat aja nih spesifikasi lebih lengkapnya disini Dan juga di bawah nih kita bakal tulis yang selengkap-lengkapnya semua di description Kalian bisa ngecek Nah jadi gak usah lama-lama langsung aja kita mulai unboxing-nya Buat si E5 476G ini Bisa dilihat dari kotaknya Acer Aspire Ini masih standar Langsung aja kita buka boxnya Nah dalam sini simple ya Reket portnya disini ada manual driver standar Lalu disini ada power drip sama power cordnya nih Mini kecil Kita taruh samping dulu aja untuk boxnya Nah ini dia boys Acer E5 476G Nah yang kita punya disini ini Yang seri warnanya abu-abu ya Jadi bisa dilihat disini warna grey, silver, metallic begini Lumayan bagus lah Simple banget karena warnanya memang dia full langsung semuanya begini Nah udah gitu di depannya disini covernya ini masih sama ya sama si E5 475G disini Bisa dibilang sama persis lah Sasisnya Disini dengan aksen-aksen seperti ya kotak-kotak begini gimana ya Lada kasar gitu teksturnya Yang memastikan mungkin fingerprint bakal agak susah nempel disini Sedikit lah gitu Itu dari bodynya juga bawanya Ada pattern seperti itu juga persis Nah jadi bagi kalian yang mungkin pattern begini lebih sophisticated, simple Jadi dibilang laptop yang lumayan bagus lah Langsung aja kita ngomongin port-portnya Di sisi kanan display ada Kensington lock Disini ada optical drive, USB 2.0, sama audio combo jack Di sisi bawah displaynya ada memory card reader disini ya Sama ini kator Di sisi krik display ada USB 3.0 nya 2 disini Ada HDMI, LAN port, ada VGA, exhaust, dan juga power jack Nah udah itu di belakangnya nih kosong gak ada apa-apa Kosong ke makinnya doang Dan dibawahnya juga simple lah Langsung aja kita buka displaynya Disini displaynya 14 inch masih pake TM Disini blow matte juga masih glossy begini ya Dalamnya nih bisa kita lihat Bodinya disini Semacam ya plastik metal begitu lah ya Ini ada aksen-aksen begininya juga nih Licin sih Fingerprint sih masih kenal lah disini Dan itu keyboardnya juga Masih impression keyboardnya sih lumayan enak Lumayan tactile Watchpadnya juga lumayan clicky gitu Bagus nih navigasinya juga berasa gak susah Ya langsung aja kita buta Tidak apa-apa Nah sekarang udah nyawa nih Udah masuk Windows Langsung aja kita mulai benchmarking sama gamingnya Nah boys sekarang kita mau membeli benchmarkingnya Buat si E5 476G ini Pertama kita pake Cinebase R15 Disini kita dapet OpenGL nya 69,47 fps Dan untuk CPU nya dapet 475 CB Lanjut ke benchmark valley Disini kita test lagi GPU nya Dapet fps nya di 21,6 dan skor nya di 902 Untuk heaven nya disini kita dapet fps nya 20,4 dan skor nya di 515 Nah skor-skor ini bisa dikatakan udah lumayan banget nih Karena MX150 dan juga 8250U ini skor nya tinggi banget Nah boys sekarang kita mau mulai gamingnya buat si E5 476G ini boys Disini GTA V di settingan yang normal seperti ini In game benchmark nya dapet 50-100 fps-an lah Dimana last scene tabrakan itu paling kecil 48 fps Udah gitu untuk Witcher 3 disini kita pake settingan medium langsung aja Dapet fps nya itu disekitar 40-an Dimana udah mantep banget Lalu game terakhir disini kita pake PUBG Settingan very low ini dapet sekitar 30-an sampai 40-an 50-an lebih dikit lah Standarnya average nya itu di 30-an sampai 40-an Nah skor-skor ini bisa dikatakan untuk laptop yang di bawah 10 juta Udah lumayan mantep banget Nah boys tadi kita udah beres tuh benchmark sama gaming nya Bisa kita liat nih kalau dari segi performance tadi bener-bener mantep banget ya Kerasa banget nih kenaikannya dari seri yang lamanya 475G Di 476G ini seperti yang tadi kita liat Udah narik GTA udah itu PUBG juga udah bisa gitu Buat dimainin di laptop ini Dimana kalau misalnya kita bilang nih katakan untuk sekarang nih Buat laptop-laptop yang harganya di bawah 10 juta Atau laptop multimedia gitu lah ya Kita harus rely ke MX150 Buat bisa run PUBG itu Dimana disini juga kebetulan CPU nya mendukung nih disini i5 Dimana kalau misalkan kita pake i3 doang Mungkin dengan ya MX150 itu Ya belum bisa selancar yang tadi kita udah bisa main gitu PUBG disini udah playable Itu menurut saya sebuah pencapaian yang bisa dibilang mantep banget di laptop Multimedia seperti ini begitu Jadi kalau misalkan untuk performa bisa dibilang udah mantep banget Sekarang lanjut kita ngomongin form factor nya Atau dari fisiknya sendiri nih Pertama saya bakal bahas soal disini Display nya dulu layarnya ini Yang memang masih TN Warnanya itu agak kebiru-biruan ya disini Dan memang warnanya belum begitu pop out Disini yang memang kita gak expect banyak dari laptop multimedia seperti ini Lanjut lagi ke keyboard Disini keyboard nya sih bisa dibilang oke Gak terlalu tactile, gak terlalu banyak feedback Cuma gak mendem juga Bisa dibilang oke lah Gak terlalu jelek Tapi gak enak banget juga Udah gitu disini touchpad nya sih menurut saya agak sedikit kurang Karena disini touchpad nya bisa kita berasa disini quality nya agak kurang Dari laptop ini sendiri secara overall ya Terutama kita bisa berasa di touchpad nya Gimana kalau misalnya kita sentuh Atau kita klik tuh berasa kopong Di dalamnya berasa kayak kosong ada space ya begitu Jadi gak terlalu solid, gak terlalu keras gimana gitu ya Kurang enak sih Kalau dari saya cuman klik kiri-kiri kanannya Lumayan leaky gitu Jadi kita bisa tau pas kita klik Cuma memang pas kita ingin begini Rasanya kurang Bodinya juga nih kalau misalnya kita pencet-pencet Seperti ini ya berasa gak terlalu padat lah Kopong gitu disini build quality bisa dibilang agak kurang disitu Dan itu kurangnya lagi disini belum ada ya USB Type-C nya 3.1 nya disini belum ada Dimana katakan laptop jaman sekarang tuh minimal udah ada lah Disini belum ada yang memang biarpun belum terlalu praktikal USB Type-C itu di Indonesia Cuman ya balik lagi karena memang biasanya udah ada Mungkin bisa menjadi sebuah kasederasi dalam memilih laptop ini Karena disini memang dia belum di include Baru USB 2.0 sama 3.0 biasa doang Udah gitu dari segi suara disini untuk speakernya sendiri Speaker dari Acer sendiri ini bisa dibilang kurang Gak terlalu bagus lah kurang ya kurang memenuhi standar lah intinya begitu Dimana suaranya tuh kurang bagus kurang jernih Dan rada-rada mendeng juga Memang mungkin disitu kita gak bisa terlalu expect Banyak dari form factor nya sendiri Kalau dari saya sih memang disini laptop ini Lebih mengusung ke performa Dimana memang performa tadi mantep banget Namun buat form factor nya Buat ya katanya fisiknya seperti ini Dan fitur-fitur lain lagi Intinya user experience nya disini Agak sedikit kurang Dimana tadi ya beberapa fitur yang memang gak ada Dan juga beberapa komponen yang memang pakainya kurang nyaman Intinya seperti itu Cuma kalau misalkan kalian disini mau ngejar katakan performa Bisa laptop yang budget atau multimedia murah seperti ini Bisa buat main game Tarik beberapa triple A game disini Bisa jadi pilihan buat kalian Ya intinya nih kita mengrekomendasi laptop ini banget Buat para kalian yang katakan nyari Ya laptop yang katakan dengan budget mepet Tapi bisa main triple A game Karena memang tadi udah terbukti disini GTA 5 Dan juga PUBG bisa run di laptop yang dibawah 10 juta Dimana itu menurut saya mantep banget Cuma kalau misalkan bagi para kalian nih Yang nyari user experience Atau katakanlah laptop multimedia Sekaligus juga bisa buat denger lagu Layarnya bagus Atau segala macem Mungkin ini bukan Menjadi pilihan yang paling tepat Buat kalian ada Pilihan-pilihan lainnya yang lebih tepat Cuma kalau misalkan nyari power Ini Acer ada power disini Jadi ya kira-kira gitu aja Buat review kita kali ini Acer E5 476G Jangan lupa di like videonya Di sini ke temen-temen Di subscribe ke channel kita Notboys Dan komen di bawah Kalau misalkan kalian punya request Buat kita review apapun itu Yang masih berbau teknologi Saya Bola Signing out